Terima kasih. Satu bagian akan diikat kembali untuk dijadikan benih dan sisanya akan dikeringkan untuk dijual. Perlu waktu antara tiga sampai empat hari untuk membuat geranggang kering. Meski berat, tapi aktivitas ini sudah biasa kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk membuat pesanan kue, ibu memerlukan apoh sebagai salah satu bahannya. Karena sibuk, ibu tidak mungkin membuatnya sendiri. Apoh atau kapur sirih kami buat dari bahan kulit kerang yang sudah mati. Begini cara membuatnya. Kulit kerang kami susun di dalam lubang tanah yang sudah diberi alas daun dan batu. Sengaja kami buat galian untuk membuat proses pembakaran lebih maksimal. Karena waktu pembakaran yang cukup lama, Dendy dan Faizal harus menyiapkan banyak kayu. Ayo teman, semangat! Kualitas kapur sirih atau apoh biasanya ditentukan dari jenis bahan dan proses pembakaran. Untuk pembakaran, maksimal perlu api besar dan menyala dalam waktu lama. Nah, ini dia hasilnya. Kapur sirih atau apoh yang sudah bisa dibawa pulang. Seminggu yang lalu, paman sudah lebih dulu membuatnya. Terima kasih paman, kami pamit pulang dulu.